Di negeri yang kaya akan alam, tetapi sering melupakan akal. Lahir orang-orang jenius, penemu, ilmuwan. Yang karyanya dipakai dunia, tetapi ironisnya, sering tidak dihargai di tanah sendiri. Mereka bukan sekadar cerdas. Mereka adalah simbol bahwa Indonesia pernah dan masih bisa berdiri sejajar dengan bangsa manapun di dunia. Namun, kenapa justru negeri ini lebih sering menutup mata? Inilah kisah lima putra bangsa yang jeniusnya diakui dunia, tapi pengorbanannya kerap dilupakan bangsanya sendiri. Mari kita bahas lima orang tersebut. 5. Dr. Yogi Ahmad Erlangga Di ruang-ruang kuliah dunia, nama Yogi Ahmad Erlangga bergema. Ia berhasil menemukan algoritma matematis untuk menyelesaikan persamaan Helmholtz. Sesuatu yang selama puluhan tahun membingungkan para ilmuwan. Temuannya, kini dipakai oleh industri migas internasional untuk mempercepat pencarian minyak dan gas. Namun ironisnya, di tanah kelahirannya sendiri, ia tak sepopuler artis sinetron, bahkan tak banyak dikenal oleh masyarakat luas. Negeri ini lebih sering bertepuk tangan pada sensasi, bukan pada kecerdasan. 4. Jokorda Raka Sukawati Seorang insinyur dari Bali yang menemukan sosrobahu, sistem revolusioner memutar beton raksasa jalan layang tanpa menutup lalu lintas. Dunia mengadopsinya dari Manila hingga Kuala Lumpur. Indonesia pun menggunakan temuannya dalam pembangunan tol-tol megah. Tetapi tanyakan pada generasi muda kita, siapa Jokorda Raka? Kebanyakan menggeleng. Kita lupa, jalan tol yang kita nikmati berdiri karena kecerdasan putra bangsa sendiri. 3. Profesor Yohanes Surya Ia bukan hanya ilmuwan, tapi juga guru bangsa. Metode gasing, gampang, asik, dan menyenangkan, membuat fisika yang rumit menjadi mainan anak desa. Dari tangan dinginnya, lahir anak-anak Indonesia yang meraih emas dalam Olimpiade Fisika Internasional. Namun di negeri ini, ia sering dipandang bukan prioritas. Pendidikan masih lebih sering jadi komoditas politik. Bukan ladang investasi masa depan. Profesor Surya dihormati dunia, tapi di rumahnya sendiri, ia harus berjuang keras melawan birokrasi dan ketidakpedulian. 2. Dr. Warsito Purwo Taruno Dengan kecerdikan seorang fisikawan, ia menciptakan ACCT, alat terapi kanker berbasis medan listrik. Dunia luar mengaguminya, pasien-pasien di berbagai belahan bumi merasakan manfaatnya. Tetapi di tanah air, karyanya sempat dicekal. Dianggap tidak memenuhi standar administrasi medis. Ironi yang memilukan, tatkala dunia merangkul, negeri sendiri justru mencurigai. Warsito adalah simbol bahwa terkadang, orang jenius lebih dihargai orang asing daripada bangsanya sendiri. Satu B.J. Habibie dan akhirnya puncaknya, Bacarudin Jusuf Habibie. Sang jenius aeronautika, Mr. Craig, penemu teori yang kini digunakan oleh seluruh industri penerbangan dunia. Habibie membuktikan bahwa anak bangsa bisa sejajar dengan insinyur Jerman, Amerika, bahkan NASA. Namun apa yang terjadi? Ketika pulang membawa ilmu, ia sempat dianggap terlalu mahal untuk Indonesia. Ketika menjabat presiden, ia dijatuhkan begitu cepat. Habibie dihormati di dunia teknologi. Tetapi di negerinya, ia pernah dicibir sebagai ahli pesawat mainan. Sungguh ironis, negeri yang ia cintai tak pernah benar-benar memberi penghargaan setimpal. Dari Yogi hingga Habibie, benang merahnya jelas. Orang-orang paling jenius dari negeri ini seringkali baru dipuja setelah dunia lebih dulu mengakui mereka. Seakan ada kutukan, bangsa ini selalu kagum pada cahaya dari luar. Sementara permata di rumah sendiri dibiarkan berdebu.